selamat menikmati ke OAS di kampus gue dan btw sekarang itu jam 9 ini gue cuma mau otw menuju ke kelas kamera gue mau beli mounting gopro buat gue taruh di spion sini dan sebelumnya gue mau minta maaf kalau gue gak ada update video sama sekali dalam seminggu lebih ya karena karena gue itu kurang enak badan gue gak fit gitu loh jadi ya baru hari inilah gue sempet sempetin untuk ngevlog dan bawa si alvi ini jalan jalan keluar bentar gitu dan sorry banget kalau di video kali ini suara gue agak beda karena gue lagi dalam sakit ya gue lagi gak enak badan suara gue agak agak gimana gitu agak keserak gimana gitu loh tenggorokan gue itu lagi gak enak gitu loh dan gue lagi sekarang lagi memakai apa sih namanya yang buat kepala itu bala kelapa ya kalau gak salah ya ya itu dah pokoknya dah gue lagi pakai itu jadi mungkin suara dari gue agak berbeda ya ya maklumin aja lah lagi gak enak badan soalnya jadi ya dalam video kali ini itu gue ingin membuat suatu topik bahasan akhirnya gue ada topik bahasan dan dalam video kali ini itu gue ingin membahas tentang motor idaman gue gitu lah tentang motor idaman ataupun mau keidaman karena yang pastinya setiap orang setiap manusia itu kan punya idaman masing-masing punya impian masing-masing gitu loh karena gue berhubung dengan berhubung gue itu motor vlogging jadi ya gue bahasnya seputar motor jadi ya itu ya motor idaman gitu loh jadi ya gak usah baca-baca langsung aja ya kira-kira motor idaman gue itu kayak gimana sih motor idaman gue itu tipikal tipikal gue itu kayak gimana sih gitu jadi yang pertama motor idaman gue itu tipikalnya itu ya yang pasti mesinnya enak dan kencang yang pasti terus serta kalau bisa sih nyaman ya cukup gak nih weh cukup coy R25 salib-salib masih bisa jadi ya gitu tadi yang pasti ya kalau bisa nyaman motor idaman gue ya masa pegel gitu kan ya wow eh gila muat loh salib-salib R25 masih ramping sumpah jadi yang pertama gue mulai dari 600cc dulu kali ya 600cc dulu gue itu punya motor idaman 600cc yaitu Kawasaki ZX636 kenapa kok gue memilih ZX636 atau ZX636 untuk menjadi motor impian gue karena menurut gue ZX636 itu dari segi look aja udah garang gitu udah keren gitu dari depan sampai belakang itu udah keren menurut gue itu wih ini motor robot coy gagah gitu loh dan untuk torsi dan tarikan dan power ya gak usah ditanya lagi lah namanya juga Moge pasti ya torsinya gede gitu loh powernya gede gitu loh kan CC nya kan lebih besar dari R25 dari motor 2,5 gitu kan ya pasti CC nya besar gitu loh dan kenapa kok ZX636 kenapa kok 600cc karena ya melihat lagi background di Indonesia itu lebih cocok itu kalau kalian pengen beli Moge paling pas itu adalah 600cc menurut gue bro selanjutnya masih di kelas 600cc gue itu suka dengan motor Yamaha R6 Yamaha R6 adalah motor idaman gue yang kedua kenapa kok R6 ya karena kalian tahu sendiri gue itu suka dengan Yamaha gitu karena Valentino Rossi enggak 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 ya tapi gue memang suka produk Yamaha karena mereka bikin produk itu bagus gitu loh jadi ya Yamaha R6 di kelas 600cc itu menurut gue menurut gue ya ini menurut gue itu melihat dari review-review motor vlogger yang lain kayaknya Yamaha R6 itu yang paling lincah deh kayaknya ini menurut gue sekali lagi ini menurut gue kayaknya sih R6 itu yang paling lincah cuman enggak tahu lagi gitu cuman ya kalau yang baru sih gue ngidamin R6 yang baru sih yang 2017 ini yang baru yang matanya sipit itu yang kecil ya itu gue mengidamkan itu ketimbang R6 yang lama karena gue lebih suka desainnya itu lebih futuristik gitu loh lebih gimana ya lebih 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 fresh lebih baru gitu loh kan namanya juga motor keluaran baru kan baru keluar tahun ini atau tahun kemarin gitu loh dan untuk tersnya nggak usah ditanya lagi namanya juga Moge sekali lagi Moge ya nggak usah ditanya lagi itulah karena padaman gue kalau gue beli Moge ya gue cari look sama feel gitu gitu itu doang sama suara yang dihasilkan dari kenal potnya itu karena kan irgasem banget gitu loh 4 silinder kan nah dan untuk selanjutnya gue sekarang masuk ke kelas 1000 cc anjay yang ketiga ini adalah motor dari Honda ya motor dari Honda yaitu adalah CBR 1000 atau seber 1000 seber 1000 seber 1000 yang lama tapi ya bukan yang baru yang lama kayak punya nya si Charisma Rider nah itu menurut gue itu itu keren sih itu keren sih modelnya modelnya itu old school tapi menurut gue itu bisa everlasting gitu loh jadi bisa tahun lama maksudnya bisa sampai kapanpun ya modelnya tetap fine-fine aja gitu loh gak bakal ketinggalan gitu menurut gue karena ya modelnya itu gak terlalu agresif kayak R6 tadi yang futuristik gitu ya modelnya CBR ini kalem aja tapi sportnya itu gapet jadi ya CBR 1000 itu Moge 1000 cc idaman gue yang ketiga ya karena ya gue suka sih dengan desainnya gue suka dengan suaranya itu wuih mantep banget dah sumpah entah kenapa suara dari CBR 1000 itu enak banget di denger gitu loh suaranya itu ngebass gurih dan aduh air gasem lah pokoknya lah terus kita lanjut lagi ya yang keempat gue 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 sampe top 5 aja gue bikin sampe 5 top 5 Moge idaman gue gitu loh dan ini yang keempat misi pak misi yang ini yang keempat gue itu suka dengan motor 1000 cc dari Kawasaki Kawasaki gue suka dengan Kawasaki ZX10R Kawasaki ZX10R adalah pilihan Muge idaman gue yang keempat kenapa kok ZX10R ya kita tau sendiri lah ZX10R itu modelnya gimana menurut gue sih ZX10R itu modelnya itu seakan-akan seperti pesawat coy seperti jet gitu loh kalem kalem tapi wah gitu lah pokoknya dah kalem tapi gitu kalem tapi greget gitu loh ZX10R itu mean looknya dapet seksinya dapet dan gimana ya ya cakep dah pokoknya dah hehehe susah gue jelasin pokoknya cakep dah pokoknya kalau kalian yang gak tau kalian bisa search aja di Google tuh lihat Kawasaki ZX10R cakep banget gila sumpah dan itu adalah Muge idaman gue yang keempat karena ya cuman lagi gue kalau memilih Muge ya dari segi desain aja sama dari feel yang didapet gue sudah pernah coba ZX10R nya si Robi walaupun cuma sebentar aja tapi ya gue udah sempet merasakan gitu loh gimana sih naik Muge 1000cc gimana sih naik ZX10R ini dan gue coba gue naikin itu ya menurut gue sih gak terlalu nunduk-nunduk banget sih ya ya nunduk cuman nunduknya itu masih bisa ditolerin lah gak gak sampe bikin gue pegel kagak kayaknya ya itulah Muge idaman gue yang keempat yaitu Kawasaki ZX10R Terus yang terakhir nih yang kelima gue gue sampe lima aja ya yang terakhir yang kelima yang kelima itu gue suka dengan BMW S1000RR gue suka banget gila sama ini motor ini motor itu waduh gila dah pokoknya dah gue gue suka banget sama ini motor kenapa karena ini motor menurut gue motor terseksi yang pernah gue lihat gitu loh motor ini tuh perfect dah buat gue dah itu dah segi desain aja udah udah futuristik gitu loh udah garang banget udah cakep banget dah pokoknya dari segi desain apalagi dari powernya ya powernya gak usah ditanya namanya juga BMW coy BMW loh jadi ya gak usah dipertanyakan lagi untuk power dan untuk kenyamanan ya untuk feel to ride nya gue sih gak pernah nyoba gue gue aja lihat secara langsung aja belum pernah gue ngeliat aja belum pernah jadi ya gue belum bisa memberitahu kalian gitu loh tapi yang setahu-setahu gue sih S1K RR itu ada dua yang lama sama yang baru maksudnya gini yang lama itu yang katanya sih lebih nyaman yang baru itu lebih pegel gitu katanya sih katanya sih gitu cuman gak tau gue belum pernah nyoba soalnya ya tuh gila S1K RR itu menurut gue wih seksi banget sumpah jadi ya gitu guys itu adalah 5 motor favorit gue ya tapi ya itu itu list sementara sih karena kalau melihat namanya Muge kan itu ya musiman lah ntar kalau ada keluar yang baru lagi baru lagi baru lagi kan otomatis choice nya itu lebih banyak gitu loh jadi ya gak gak bisa terpaku pada 5 ini udah gue selamanya suka sama ini gak bisa jadi ya itu itu masih sementara sih dan oh iya gue lupa bilang guys gue mengucapin selamat puasa buat kalian yang merayakan dan mungkin ini udah telat ya ini udah 1 minggu puasa eh atau 2 minggu udah 2 minggu puasa kayaknya ini gue gak ngapalin gue mau ngucapin selamat berpuasa buat kalian yang merayakan dan ya segitu ajalah buat video kali ini tentang apa motor idaman gue gitu loh sekarang kalian tahu apa sih Muge idaman kokoh gitu versi kokoh itu gimana ya itu tadi ya itu tadi 5 itu tadi Moge idaman versi gue ya udah gitu ajalah guys ini bentar lagi gue udah mau sampe di plasa kamera ya wih becek gue udah mau sampe di plasa kamera gua kirin video kali ini aja oke guys terima kasih banyak udah nonton dan sampai selanjutnya sampai selanjutnya sampai selanjutnya let's go let's go